Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Di tutorial receh kita kali ini Kita mau buat sebuah thumbnail Untuk thumbnail youtube teman-teman ya Dan ini berasal dari video Kemudian kita edit Pakai aplikasi bawaan yang ada di Windows 10 Jadi kalau teman-teman belum beli atau belum punya aplikasi Untuk edit foto Seperti photoshop Atau aplikasi yang lain Teman-teman bisa pakai cara ini Nah misalnya Saya mau ngambil gambarnya Dari sini teman-teman ya Ini sebenarnya nggak harus dari video Tetapi bisa dari mana saja Misalnya saya mau bikin Apa namanya Gambar dari Screen record Nah kalau bawaannya teman-teman Bawaannya itu Teman-teman ketik aja ya Setelah di start begini Teman-teman ketik aja Snipping tool Nah ini Biasanya sudah tampil SN Snipping tool kayak gini Oke Nah disini teman-teman Di sniping tool ini Ini ada Delay Maksudnya ketika kita klik Kalau no delay itu langsung ya Langsung kita disuruh milih Area mana yang mau diseleksi Tetapi kalau pakai delay Beberapa detik Kita bisa misalnya kayak ini Putar videonya Nanti di pertengahan Baru kita Screenshot gitu ya Kalau langsung gini teman-teman Misalnya kayak gini Nah ini Nah ini Teman-teman mau pilih yang mana Tapi kalau mau misalnya fullscreen Ya teman-teman langsung aja Pilih kayak gini Itu nanti langsung jadi Dan teman-teman bisa langsung simpan Tapi Kalau tidak Teman-teman bisa Misalnya ambil dari yang Saya mau ambil dari ini ya Dari video ya Oke Saya putar dulu videonya Sampai di bagian ini Nah misalnya Ini saya mau ambil teman-teman Nah ini Saya mau Ambil Langsung aja ya Ini saya mau bagian disini aja Atau teman-teman Nanti bisa bulukan kayak gini Saya ambil 3 detik aja 3 detik 4 detik Ini kalau udah Di new teman-teman ya Di new Kemudian di fullscreen kan Nah nanti akan otomatis aktif Nah seperti ini Oke teman-teman Kalau sudah Ini teman-teman bisa simpan aja Ini sebagai file jpg Atau png Kemudian klik simpan Nah Atau teman-teman sudah punya gambar sebelumnya Bisa juga teman-teman Nah bisa juga Ini hasil Screenshotnya tadi ya Masih ada gambarnya ini Tapi gak apa-apa Oke Ini Kita mau pakai aplikasi bawaan Untuk editor video Apa editor fotonya Yaitu Klik kanan Langsung di edit Nanti kita akan diarahkan ke Pen ya Aplikasi pen teman-teman Untuk memperkecilnya Saya Perkecil disini Mita tampilan Perkecil Oke misalnya Disini saya mau ngasih judul Putar tuas ya Misalnya Nah cuma teman-teman gini Untuk textnya ini ya teman-teman Harus Kita selesaikan satu kali Jadi kalau udah Kita Pindah lagi Itu biasanya udah gak bisa di edit Teman-teman Berbeda dengan kalau Photoshop Oke saya klik ya Misalnya Tulisannya Putar Tuas Epson L1455 Series Selagi ini masih aktif teman-teman Ini masih bisa di edit Masih bisa dipindah Kayak gini Masih bisa diganti Oke Nah kalau ini misalnya kurang lebar Ya dikasih lebar Begini Teman-teman mau ganti warnanya Juga bisa Ini jangan lupa di Block dulu Kemudian pilih warnanya Nah seperti ini Misalnya saya kasih warna putih Kalau sudah Teman-teman mau pindah bisa Di sebelahnya ya Nah ini sudah gak bisa di edit Teman-teman yang tadinya ini Jadi yang awal tadi Udah gak bisa di edit Jadi editnya harus satu kali teman-teman Oke kalau sudah Silahkan di save teman-teman ya Disimpan Nah ini kalau kita buka lagi Udah ada tulisannya Jadi cukup mudah teman-teman ya Untuk membuat thumbnail Youtube Dengan aplikasi bawaan Windows Yaitu Apa namanya Windows Pen Microsoft Pen Yang namanya ya Oke itu saja teman-teman Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan klik like Gak suka silahkan dislike saja Kita bertemu di video berikutnya Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye